Kali ini saya akan install room dan juga review mengenai custom room di Redmi Note 7. Ini adalah MIUI 12 dan mungkin dari kalian akan cocok dengan room ini. Seberapa bagus custom room yang akan saya review kali ini dan apa custom roomnya? Ya seharusnya sih udah ada di thumbnail ya soal room yang akan kita bahas kali ini. Ya yang penting kita intro dulu. Intro Selamat datang di channel Joko Chah Gadget. Dan saya Joko Chahyono. Seperti biasa saya akan memberikan kalian referensi custom room di Redmi Note 7. Nah saya juga bahas mengenai kernel dan tweak-tweak lainnya di Redmi Note 7. Jadi kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas. Atau di channel saya kalian bisa cari di situ. Dan buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan di update-update terbaru lainnya. Dan saya yakin kalian gak akan kalah racun dengan video ini. Sebenarnya sih kalian dari dulu udah request mengenai custom room ini. Tapi saya baru buat video ini dan maaf ya apabila telat dalam reviewnya. Dan saya akan review mengenai custom room MIUI Emperor. Oh ya untuk MIUI Emperor ini adalah MIUI 12 Android 10 yang build versinya 20.5.21. Dan room ini aslinya berbayar. Tapi untuk menyambut idul fitri kemarin, room ini jadi free. Dan bisa kalian nikmati. Buat kalian yang menanyakan soal izin dari developer room ini, apakah boleh direview? Saya review room ini berarti sudah diberikan izin oleh developer Emperor-nya. Dan terima kasih udah dikasih izin. MIUI Emperor ini bukan hanya di Lavender saja ya. Tetapi juga ada di Wired dan Tulip. Mungkin di device lainnya juga akan menyusul. Seperti apa room Emperor ini? Kita langsung ke cara install. Cara installnya gampang banget guys. Kalian pastinya udah unlock bootloader dan udah terpasang TWRP. Nah untuk TWRP ini pernah saya bagikan ke kalian yang versi R12. Ternyata ini belum support untuk room MIUI Emperor ini guys. Jadi kalian pake aja TWRP Renfox versi R11 yang belakangnya itu 02. Untuk cara installnya kalian tinggal wipe. Wipenya seperti ini. Kemudian kalian wajib untuk format data. Karena saya sebelumnya pake room Ausbe yang bootlegger versi FBE. Tetapi untuk waktu install room ini malah bootloop dan kena end script juga. Dan akhirnya mau tidak mau harus format data. Review Jadi inilah tampilan dari MIUI Emperor. Sekilas dari tampilannya tak ada perbedaan ya. Dan ini mengenai MIUI Emperor MIUI 12 versi 20.5.21 Android 10. Dan untuk room ini MIUI 11 maupun MIUI 12 Android 10 sekarang udah bisa ganti kernel. Untuk melihat tutorial ganti kernelnya bisa cek di pojok kanan atas. Jika sudah tersedia ya. Kemudian jika kalian menanyakan untuk perbedaan MIUI 12 biasa atau MIUI Masyik dengan MIUI 12 Emperor ini. Kayaknya sama aja ya. Sama-sama MIUI 12. Tapi yang buat room ini berbeda adalah yang buat yang developernya. Beda tim juga. Beda rasanya juga. Seperti di Ceng Lok Room MIUI Emperor ini. Ada tambahan bahasa Indonesia. Kemudian ada menu kustomisasi. Nanti saya bahas juga untuk fitur ini. Kemudian bypass MIUI Installer ini saya belum tahu. Kemudian bypass MIUI Screen Record. Ini sudah 60 fps. Kemudian disable signature. Kemudian untuk SE Linux udah permissive. Dan lain-lain. Kita masuk dulu ke kustomisasi. Jadi MIUI Emperor ini banyak kustomisasinya guys. Ada menu kustomisasi yakni fitur Emperor. Fitur Emperor ini kalian bisa kustomisasi di tampilan MIUI 12. Seperti tampilan, bilah status, layar utama, sistem suara, baterai, dan setelan lainnya. Untuk tampilan ini meliputi animasi guys. Ada animasi layar mati, animasi gulir, font MIUI baru, dan masih banyak lagi. Untuk bilah status ini berhubungan dengan status bar-nya guys. Dan untuk layar utama ini mengatur tentang launcher. Kemudian sistem suara pastinya berhubungan dengan notif suara. Seperti suara daya terhubung, screenshot, dan lain-lain. Dan untuk baterai ini juga mengatur ikon baterai guys. Untuk setelan lainnya ada menu reboot tambahan. Seperti menu TWRP, menu reboot, dan menu fastboot. Di bawah fitur ini ada fitur keren guys. Yakni aktifasi 5GHz. Untuk aktifasi 5GHz ini jika kalian ingin mengaktifkannya. Kalian harus restart dulu guys. Baru bisa digunakan. Tapi ini mengorbankan daya baterai kalian ya pastinya ya. Dan kegunaan itu untuk meningkatkan daya tangkap sinyal pada wifi. Nah untuk fitur lainnya, room ini udah include ambient display loh. Jarang-jarang room ini di room MIUI lavender udah include. Tampilan ambient ini bisa digunakan. Tapi ya gitu, setelah aktif ambientnya, layarnya langsung mati. Ya karena layar ini masih fps. Berbeda dengan AMOLED display ya. Lanjut lagi, untuk masalah keamanan. Di room ini, santai aja guys. Room MIUI pastinya sudah ada face unlock dan sidik jarinya. Berbeda dengan AUSPE. Karena room AUSPE ada face unlocknya itu jarang banget kan. Yang ada face unlocknya seperti di Oxygen OS. Atau kalian pernah coba di room mana saja yang ada face unlocknya bisa tulis di komentar ya. Untuk fitur lainnya sih sama seperti official maupun custom room. Ini sama aja kok. Oke kalian pasti sudah tak sabar dengan performanya. Saya udah seminggu pake room MIUI ini. Untuk performanya udah mantap banget. Kernel bawaannya yang bikin nge-lag bisa diganti. Saya pake kernel Predator versi 7.4. Langsung boost-boost performanya ya. Tanpa ada kendala yang berarti lagi. Kemudian untuk kontrol senternya udah gak nge-lag lagi. Untuk tes Antutu benchmark saya tes 2 kali dan skornya cuma beda dikit. Yang pertama ini 163.945 dan yang kedua 163.962. Saya belum percaya dengan tes Antutu ini karena saya bukan pemuja Antutu ya. Kemudian saya tes Throttling. Agar mengetahui seberapa parah Throttling dari room ini yang menggunakan room MIUI 12. Yang baru aja rilis dan untuk tes Throttlingnya seperti ini. Untuk performanya dari room ini saya coba untuk tes game Mobile Legends dan PUBG. Untuk Mobile Legends gak ada masalah. Entah itu nge-lag, pink drop di room ini gak ada masalah kok. Set Laman dengan kubanya. Dia tidak menanggap. Dia tidak menanggap. Dia tidak menanggap. saya coba lagi untuk tes PUBG ini juga enggak ada hambatan sama sekali masih enak untuk dibuat game berat ya jika kalian ada rasa performanya kurang puas kurang pas kalian tinggal install modul ya seperti yang saya gunakan ini yang pertama saya install modul cpu turbo push ini agar memaksa GPU nya lebih maksimal tetapi ya gitu selalu ada yang dikorbankan ya yakni baterai jadi cepat habis Hai kemudian untuk tweet GPU ini hampir sama dengan thermal mode yang pernah saya rekomendasikan ke kekalian semua jadi pilih pilih aja salah satu kalau kalian pakai dua-duanya sih malah bentrok ya kemudian ada game experience ini agar meningkatkan rendering waktu kalian bermain PUBG kalau kalian player PUBG atau game FPS lainnya udah pasti ngerti soal rendering ini dan itu aja untuk modul yang saya pakai Oh ya untuk kalian bisa menambahkan GMS2 tetapi jika kalian setelah install GMS2 biasanya di MIUI itu akan muncul fin device fin my device jadi untuk menghilangkannya ada di notes yang GMS2 nya dan jika kalian ingin menanyakan soal kamera untuk kamera ini lancar kok enggak seperti di rumah masih yang kameranya error apalagi sonnya juga error di MIUI masih untuk room ini enggak ada kendalanya guys mantap pokoknya untuk tema saya mirip-mirip dikit dengan seperti iOS biar seperti HP premium gitu oke untuk bug saya cuma menemukan masalah di sim seperti tidak bisa login di mbanking padahal simnya udah saya taruh di sim satu kemudian untuk masalah WiFi ini bukan masalah di kernelnya tetapi masalah di roomnya jadi waktu saya baru install room ini saya sambungin ke WiFi dan ternyata ada notif bahwa WiFi tidak tersambung ke internet begitupun sampai hari ini konektivitas data atau kota saya malah lebih baik daripada WiFi saya akibat masalah WiFi ini di aplikasi ini sudah susah sekali download pakai browser bawaan kadang ada tulisan tidak tersambung ke internet kemudian kalau download juga sering gagal kalau pakai data masih lancar dan untuk sinkronisasi kontak dari akun Google ini yang buat saya kecewa banget kapan MIUI 12 ini bisa sinkronisasi kontak dari akun Google tanpa perlu pakai aplikasi kontak dari Google itu sendiri ya pastinya jika kalian tidak sinkronisasi kontak yang ada di Google maka kontak kalian akan tidak terbaca bisa di WhatsApp ataupun Messenger lainnya jadi untuk kesimpulan dari room ini room MIUI Emperor ini sangat bagus untuk segi kustomisasinya berbeda dengan room MIUI 12 lainnya jarang banget MIUI 12 ada fitur kustomisasi seperti Ausbe untuk performanya juga enak nggak ada ngelag sedikitpun pemakaian RAMnya juga tidak terlalu banyak dan uniknya lagi di room ini kalian tidak perlu cari lagi patch ID karena room ini sudah include bahasa Indonesia kemudian untuk screen recordnya juga di bypass jadi bisa 60fps ya semoga aja untuk room ini bisa free lagi dan bisa dinikmati banyak orang lagi ya jarang banget MIUI 12 ada fitur yang cukup banyak udah gitu aja untuk review room MIUI Emperor kali ini bagi kalian yang suka dengan custom room atau bahas mengenai oprek Android bisa di subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena di video selanjutnya saya akan review mengenai room MIUI 12 ya MIUI masih ke versi yang terbaru dan ada patch sound modnya juga sekian dari saya saya Joko Cahyono sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati